Intro Coba, coba, coba aku mau tanya dulu Kalau ngeliat Jessica Mila Kira-kira orang pikirannya gimana sih? Saya jamin ya kan? Orang pasti akan berpikir apapun yang dia pake Itu semuanya branded Karena emang keliatannya keren banget ya Nah kita cari tau bener gak sih? Kira-kira pake merk apa sih dia biasanya? Nah kemudian ada lagi nih Kalau Jessica Iskandar Ini beda cerita Jadi Jessica Iskandar ini katanya Beliin moge alias motor gede Untuk Richard Kyle Pake uang 5 ribuan Hmm masa sih? Menurut aku penting sih karena fashion juga bisa memperlihatkan karakteristik kita seperti apa gitu Dan menurut aku apalagi kalau misalnya untuk datang ke sebuah event Salah satu cara kita menghormati orang yang mengundang kita adalah dengan cara tampil proper sesuai dengan misalnya dress code-nya Terus atau occasion-nya normal Temen-temen ada apa? Nomor dorpesnya ada gak? Ada 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 Pasti ya betul Ada ya? Ada 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 Kalau misalnya pake baju Gak suka yang terlalu heboh Jadi biasanya perlu ada statement dari aksesoris yang bikin keliatan kayak Tidak ada Lebih Lebih Menurut aku Mungkin lebih ke dari aksesoris atau mungkin Mas juga bisa sih Tapi aku lebih sering dari anting atau mungkin necklace atau mungkin belt Ada gak sih? Ada Kalau aku kalau untuk formal Aku lebih suka yang simple, elegant Kalau untuk non-normal Aku lebih suka Sedikit sporty Jadi aku biasanya suka Mix and match baju aku pake sneaker Gitu Sebenernya aku gak ada kayak budget khusus Tapi aku bukan tipe orang yang mengeluarkan budget besar sih untuk baju Gitu Kayak Aku gak terlalu invest di baju Karena menurut aku gak terlalu penting kalau untuk baju Dan menurut aku, aku juga gak terlalu boros untuk masalah fashion gitu Aku jarang termasuk yang jarang beli tas gitu Kecuali memang ada kebutuhannya ya Kayak tiba-tiba mau acara ini terus butuh baju apa atau butuh tas yang warna ini Kayak gak ada yang cocok atau apa gitu Mungkin aku akan beli Tapi aku jarang yang Kalau dia udah ada yang ambil kupon? Ya jalan-jalan terus beli ini, beli itu, beli itu gitu Jadi ya aku memang gak nyiapin budget khusus Karena emang aku ngerasa aku gak terlalu boros juga disitu Jadi gak aku batas gitu gitu Kayaknya apa yang sama lo? Kalau apa deh kita ngambil sudah ada ya? Ada beberapa barang yang aku pake Ini tas yang lagi aku pake sekarang ini bukan tas branded, ini local brand Tapi emang menurut aku modelnya unik banget ya aku pake gitu Terus kayak sepatu atau baju yang aku pake juga Banyak mah yang bukan barang-barang branded Tapi aku suka modelnya, aku nyaman sama mungkin bahkan enak dipake Satu kali Tapi aku udah gak apa-apa gitu Aku suka nanyain aku gitu Ini bagus gak? Ini bagus gak? Ini bagus gak? Ini bagus gak? Aku yang menurut aku semua motor sama aja gitu Kayak apa bedanya? Hah? Yang ini bedanya apa? Aku kayak ngerti Terus jadi tuh aku udah tau dia suka motor Terus suatu hari dia lagi mau liat motor Aku bilang, ya ngajak papa aku ya ngajak papa aku Terus papa aku jadi mata-mata aku gitu Dimana lokasinya, belinya dimana gitu Yaudah terus aku siapin Emang ulang tahun kemarin aku gak sempet beli hadiah apa-apa Terus aku waktu itu kerja Terus udah gitu malamnya langsung pesawat ke Australia Jadi emang gak ada acara apa-apa gitu Jadi aku Nyiapinnya setelah pulang dari Australia deh Gitu Berasa nih ngeluarin duitnya biar berasa gitu Biar capek Iya Surprise banget sih Sebenernya aku udah siap Dipilih sendiri Cuman Kayak Jessica gak tau deh bikin rencana gitu Aku juga kayak gitu Aku gitu kayak Aku udah Udah lagi Sebenernya aku jual motor saya di Baru di Australia Dan satu di Thailand Jadi kan aku jangan pakai Jadi aku feeling kayak Oh ini kayak Bercuma nih kayak Motor masih baru Ada satu motor masih baru Ada satu yang klasik Biasanya aku mikir kayak Aku gak di bawah Gak ada yang urusin Jadi yaudah Jualin aja Jadi aku baru jual dua-duanya Terus aku mikir Ah yaudah Masukin uang Buat motor BG Apa Sebenernya dulu aku juga Punya PNKL Klasik Kayak bikin custom motor Dan masih kayak Fashion banget sama Desain motor gitu Jadi kayak Kaya Kasi pengen banget Ada blognya di 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 Indonesia Tapi cuman Mikir waktunya aja Paseng gak Karena biasanya juga gak Bisa bawa tiap hari Jadi kayak Ya Should I get a motor Enggak gitu Dan kemarin aja Kayak mikir Oh iya Ini udah saatnya gitu Tidak kayak Udah bisa Ya Bawa pautan gedek Kalau mau Seru Hari Minggu Kumpul sama temen Ya Ngedek sama Jessica juga Tuh kan bener Jadi gak penting Merknya apa Yang penting enak Dipake Kalau udah enak Dipake Bikin kita nyaman Udah pasti kita pede Makenya Pasti keliatan bagus Makanya Yang penting itu Adalah Pantes dipake Nyaman dipake Pede yang Makenya ya Nah kemudian Kalau kita bicara Soal Jessica Iskandar Dan Richard Kyle Emang mereka romantis Banget kali ya Kalau saya sih Agak sedikit iri hati Ngeliatnya Tapi gak apa-apa Kita tetep doakan yang terbaik Agar mereka bisa Lancar terus Sampai ke pelaminan Dan sekali lagi Selamat ulang tahun Richard Walaupun telat gak apa-apa ya Semoga panjang umur Dan berkas selalu Untuk anda Itu dia akhir dari E-Selebrity kali ini Jangan lupa Nonton terus ya E-Selebrity cuma di El Sinta TV Setiap hari Sabtu dan Minggu Jam 13.30 Karena cuma di E-Selebrity Anda bisa mendapatkan Berita-berita seputar Selebrity Indonesia Yang Ups bukan gosip Tapi asik Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax